oke kembali lagi bersama mas bagus kali ini gua bakalan tutorial untuk yang request dari beberapa orang ada dari komen youtube dan juga dari discord personal dm dia minta katanya iklan dan bisik ya kali ini kita bikin iklan dan bisik jadi kita pake slash bisik dan slash iklan gitu kalau bisik hanya orang-orang yang di dekat yang bisa lihat dicat oke kita buka dulu servernya kita bikin scriptnya folder iklan dan bisik iklan dan bisik oke kita bikin fxmanifest.lua seperti biasa kita bikin juga client.lua dan disini juga harus bikin server.lua ya server.lua oke habis itu kita buka semuanya buka semuanya nah di fxmanifest.lua nya ini kita bikin fxversion boda shows game gtfi client.lua client.lua server.lua oke habis itu kita tutup aja gak apa-apa kita mulai dari register comment nya dulu ya register comment comment nya basic terus kita bikin function source args raw comment and restricted nya false aja karena semua orang bisa kita bikin local name equals get layer name ini ngambil nama steam nya ya jadi nama steam nya dari nama steam nya kita bisa ambil tunggu ya oke kita bisa ngambil nama steam nya ini satu-satu natifnya local text kita bikin jadi basic terus abis itu namanya abis itu kita gabung dengan text nya sendiri nah ini kita pakai suatu fungsi untuk nyatuin args nya apa atau comment nya karena kan kalau misalnya kita stress basic biasanya gini nih test misalnya halo aku ada disini tadi malam nah ini ada dipisahin sama 5fm nya dia jadi array jadi dia bakalan jadi begini halo aku ada disini dan seterusnya gitu lah nah caranya itu ini gimana kita bikin fungsi catenate kita bikin fungsi ini nerima semua argumen nya kita bikin local str equals ini terus kita bikin dia ngeloop jadi for i equal 1 hashtag args selama sebanyak ini argumen array nya ada berapa ini ada misalnya ada 3 berarti ini dia bakalan ngeloop nah terus kita bikin str sama dengan str titik titik spasi args i jadi digabung ya and terus kalau udah udah selesai nih ngeloop nya kita bikin dia balikin return str r jadi kita bisa langsung concatenate args 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 ini argumen nya ini ini parameter nya oke kita coba disini kita cobain dulu mungkin biar gak error text print text ya kita coba ok klien luang gak apa-apa gak ada kita cobain refresh refresh oh gak bisa karena aku belum jadi artnya di sini refresh start iklan dan basic kita bikin coba basic basic test halo nah udah jadi satu ya mungkin ini gara-gara apa nih kayaknya nih spasinya gak perlu kita coba oke oke kita coba untuk sekarang trigger client event basic semua all player jadi kita bikin semua player nya minus 1 terus kita kasih argumen nya text dan juga source jadi id player nya ya nah kita bikin register net event basic all player basic all player add event handler basic all player kita bikin fungsinya untuk nerima text dan source player ini aja source id nah and nah disini kita bikin local source atau sumbernya dengan get player from server id source id local source pad kita bikin gini get player pad dari source nah ini buat ngambil entity nya atau karakternya ya karakternya ada dimana lokasinya info karakternya kita bikin local target pad equals gini aja target equals player pad id biar kalian ngerti flow nya jadi ini player pad id jadi semua ini dari jadi kalau minus 1 minus 1 itu bakalan semua client yang ada di dalam server bakalan nerima event ini jadi ini bakalan semua player nah cara biar ngecek hanya orang terdekat dengan cara jaraknya yang paling dekat dengan dia di cek dulu kalau misalnya kejauhan gak bisa nah ini caranya target pad equals get player pad oh ini gak usah target koorts dari get entity koorts ini n nya kecil ini kita tinggal target terus local source koorts equals get entity koorts source pad ini pad ya oke kita bisa ngecek distance nya jadi sekarang hashtag 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 itu biar nyatuin kayak kemarin kan ada vektor ya ini supaya biar dia jadi satu angka gitu bukan tiga angka yang berbeda source koorts jadi if distance nya di bawah 25 dm kita buka referensi nya nah kita buka ini kita tambahin jadi dia ngirim chat ya ini kita copy kita paste kesini kita end oke ini diganti dengan text nya kita coba kita coba ini print nya oke udah kita coba kita coba restart dulu restart iklan dan bisik kita coba bisik halo aku disini nah ada warnanya ya dicat jadi muncul jadi ini caranya supaya rapi kayak misalnya 3dmi 3ddu gitu yang ada di chat kita pakai html dan css pakai namanya template template ini kerjanya kayak css if if nah terus supaya argumen nya ini kita bisa 1 2 3 sebanyak argumen yang ada disini nah itu tergantung karena ini cuma ada 1 jadi yang dari mulai 0 aja kita bikin style misalnya misalnya background color background color nya misalnya kita ambil warna html ya nah ini aku coba ambil warna yang mungkin orange gitu ya kalau orange itu dia ke bluenya oke kita coba alphanya biar gak terlalu jelasinnya dah kita copy paste aja nih 0,4 ya copy paste sini lgba terus kita bikin padding nya 0,5 vw ini kita tutup kalau udah bisa kita coba oke kita coba ya kita start dan kita coba basic halo halo test nah jadi ada background nya gitu ya supaya nah sekarang kita coba lanjut ke yang iklan jadi aku coba bikin yang lebih capek lagi juga ini kita bikin iklan 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 kita udah selesai ini nya kita copy paste sebenarnya sama konsepnya iklan 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 ini kita hapus aja karena gak perlu semua gak perlu ini oke kita gak perlu nih kita kita bisa begini biar lebih simple kita bisa ambil warnanya yang warna yellow ya warna yellow oke kita copy kita paste di sini RGBA nya abis itu udah simple aja supaya lebih cakep kita bisa border radius 10px misalnya ini biar nanti ujungnya gak terlalu lanjut i start iklan dan basic kita coba iklan dijual mobil 200k hmm bentar kita coba lihat oh ini dia iklan lagi kita coba lagi iklan dijual mobil 200k nah jadi gak ujungnya gak lancip lancip gitu ya ini keliatan kan nih ujungnya gak lancip gitu aja untuk tutorial iklan dan basic untuk next tutorialnya kita lanjut request kedua yaitu mark watermark pink ya oke jangan lupa subscribe dan juga join komunitas discord buat nanya-nanya dan request juga kayak gini dan script-script yang aku udah buat dan selesai akan di post di link yang ada di bawah nanti deskripsi thank you guys for watching see you next time bye-bye jangan lupa kalian juga join discord komunitas kita dimana kita bisa saling bantu dan juga sharing script sini ada developer dan teman-teman yang sudah berpengalaman bisa saling bantu dan bertanya jawab selamat menikmati terima kasih selamat menikmati